Dan saya pikir bahwa yuk, kita itu hidup sudah ada garisnya. Kalau menjadi putri Indonesia itu bukan karena juri, bukan karena penggemarnya, bukan karena fans. Kok bunda bingung ya, yuk? Ya, bu. Udah berkali-kali warna ini, warna itu gitu ya. Nah, kebetulan kita berpikir bagaimana caranya bisa mencuri sebuah perhatian gitu, tapi kesannya nggak monoton. Iya, dan juga yang tetap ayuk banget gitu ya bunda. Bunda kan pasti kenal ayuk dari kecil, udah tahu berapa-berapa pulut. Umur berapa ya, yuk, yuk, 10 tahun. 10 tahun yang lalu ya. Jadi, saya berpikir bahwa ayuk ini Indonesia banget, wajahnya dan semua-muanya Indonesia banget gitu. Bunda sih nggak kepengen untuk mengeluarkan ayuk bahwa ini standarnya internasional gitu loh. Ayuk ya biar ayuk gitu, bagi saya ayuk itu less ayuk gitu ya, sama-sama. Dan saya pikir bahwa yuk, kita itu hidup sudah ada garisnya. Kalau menjadi putri Indonesia itu bukan karena juri, bukan karena penggemarnya, bukan karena fans. Memang jalan hidupmu, tahun yang dulu kamu kalah, Jawa Timur itu sudah garismu. Ketika kamu berani mencoba lagi, itu kamu sudah mengalahkan dirimu sendiri, kamu sudah menang dulu. Itu kalau orang lain itu nggak pernah akan ada yang bisa melakukan itu. Dalam sejarah, itu kamu sudah menang. Nah, setelah itu kita bisa melihat benar-benar bahwa, oh, ayuk menjadi putri Indonesia masalah waktu. Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Nah, sekarang waktunya kita adalah, ya memang garis hidupnya ayuk adalah putri Indonesia 2020. Itu garis hidupnya ayuk, ya kan? Nah, sekarang garis hidupnya ayuk juga ayuk masih berangkat ke Miss Universe di saat pandemi. Ingat nggak ayuk? Waktu ayuk telpon bunda. Bunda, kok jadi gini ya? Kenapa mimpi panjangmu untuk jadi putri Indonesia? Kok di saat pandemi? Terus buda jawab, yuk itu sudah garis hidupmu. Tidak ada satupun manusia di atas bumi ini yang bisa merubah garis hidup seseorang. Kecuali Tuhan Allahmu. Ya, ini garis hidupmu. Nanti orang akan mengenangmu entahpun berapa puluh tahun kemudian. Ada putri Indonesia yang menjadi putri di saat pandemi. Yang tidak akan terlupakan. Dan tidak akan pernah terjadi lagi. Insya Allah. Ya kan gitu, harapan kita. Jadi, ya kayak seperti sekarang nih kita sedang berunding. Nanti ayuk mau pakai apa ya gitu. Apa buda mau bikinin sampai kapanpun selama untuk Indonesia. Buda selalu pengen bikinin sesuatu. Kalau pikiran Ayu kepengennya warna apa, kepengen kayak gimana gitu. Kalau Ayu sendiri bun, jujur ya, pengennya itu warna yang nyala. Nyala ya, ada sinar yang keluar. Jadi, selain aura keluar, tapi dari baju itu juga terpancar gitu loh dari warnanya ya. Itu mungkin ya bun ya. Karena kan kita mungkin pakainya waktu acara penting gitu ya bun. Jadi, pasti biar outstanding dilihat sama negara-negara lain. Wah, itu tuh Indonesia bajunya kebaya. Ya, walaupun modern, modern, tapi looknya atau tampak Indonesia itu selalu di Miss Universe gak pernah gak dapet hati. Benar. Merasa, aku Indonesia bener gitu toh. Iya bun. Jadi, apa ya. Membawa ini loh Indonesia Ayu, Mak gitu. Iya. Terus, apa ya. Penghargaan tertinggi gitu terhadap kita memang cinta punya culture. Kita cinta punya kekayaan. Heritage yang kita ada kebaya dari tiap tahun ya bun. Selalu ada dan jangan sampai gak ada di Miss Universe tahun ini. Yuk, pesan bunda nanti. Ada kata kamu dapet yang terbaik maupun kalau toh ternyata kok jalan hidupmu tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kamu sudah dapet sebuah pengalaman yang orang lain gak miliki. Jangan beban nanti rupamu malah elek. Maksudnya apa? Aurangnya malah jadi jelek. Ya, toh gitu. Pokoknya percaya. Terus, bagi saya, bagi bunda pribadi. Ayu yang bunda kenal 10 mungkin 15 tahun yang lalu itu ya ayu kayak gini. Yang gak berubah. Tapi semakin siap. Amin. Nanti kita berunding lagi ke pengennya yang. Ayu kan kakinya panjang ya. Terus, punya inner beauty yang kuat. Jadi, bunda pengen mengeluarkan ayu itu yang jauh. Bani. Ya, Bu. Ya kan? Yang ngeroronya kalau kata. Ya, yang ngeroronya. Ya, yang ngeroronya. Yang ngerapnya itu loh. Yang ngerapnya itu mesti keluar gitu. Jadi, gak perlu kita jadi siapa-siapa. Ya, biarkan ayu pergi dengan membawa bahwa dia itu Indonesia. Saya tidak melihat loba ayu-ayunan gitu. Tetapi aura itu gak ada harganya. Semakin kamu beraura, semakin kelihatan ayunya. Ayu secara ayu cantik. Ya. Dan juga semakin kelihatan indonesianya. Betul? Amin. Ya, bunda. Dulu ketika ayu masih jadi model-model di Surabaya. Terus sekarang ayu jadi putri Indonesia. Itu yang dirasakan bedanya tuh dimananya. Kan sama-sama menjadi seorang model sebenarnya ya. Cuma sekarang ada sesuatu yang melengkapi sebuah perjalanan hidup ayu. Ya kan gitu. Nah, tentunya kan banyak yang kita pikirkan. Banyak yang kita alami gitu. Tapi di saat pandemi ini ayu gak bisa melakukan seperti putri Indonesia-putri Indonesia yang lain. Iya, benar. Perasaannya mesti aduh, enggak ngedrope. Ya gitu. Tetapi ayu pasti bisa ngatasinnya. Kayak apa yang ayu atasin gitu. Ya, yang pertama pasti rasanya tetap ada tanggung jawabnya, bun. Jadi bedanya kan kalau dulu model, dia tanggung jawabnya tentang ayu sama brand ya, bunda. Misal jalan catwalk seperti apa yang diminta gitu. Lalu selesai kerja, pulang. Tapi kalau putri Indonesia itu beban itu seperti ada di pundak gitu ya, bunda. Ada di kepala. Bahwa dari sekarang tutur kata, perilaku, semua itu dilihat. Benar-benar 100% kapanpun 24 jam, bunda ya. Gak ada berhentinya. Terus? Jadi gak boleh ada kata salah ibaratnya. Padahal kita manusia tempatnya salah ya, bun. Tapi ya insya Allah ingin memberikan yang terbaik, bun. Buat Indonesia. Dan juga dengan pandemi seperti ini, tentunya ayu tuh berusaha mencari tetap kegiatan apa aja yang bisa buat positif. Dan produktif gitu kan sebagai putri Indonesia. Jadi tetap advokasi ayu jalan, yang senyum desa itu kegiatan tetap dicari. Oh terus jalannya. Sempat kemarin juga buka kelas make up, mustika ratu, ex-bubah. Ex-bubah? Iya. Sama ex senyum desanya ayu. Jadi uangnya itu yang buka beauty class, masuk juga ke senyum desa yang kita sempat cari galangan dan antutan dan air, bunda. Buat pesan tren, terus segala macam itu masih jalan. Terus ayu juga ada yang video beautiful Indonesia. Bunda sempat udah liat gak? Udah liat, bagus-bagus. Dan saya merasa bahwa inilah kelebihan kita Indonesia. Kita, kamu ayu gak perlu jadi wong londo. Gak perlu jadi kayak orang di luar sana gitu. Indonesia kan desa wastebent. Iya. Indonesia desa wastebent gitu. Indonesia itu, ya Indonesia dengan kemerdoannya, kekagokannya, dengan kebatakannya, kejawaannya, kesundaannya. Itu kan sebuah kekayaan. Benar. Indonesia kayak suge loh. Pokoknya gini, pesan saya, baca komen, itu jangan sampai mengganggu mud hati. Ya, ingat, orang itu yang berbicara tidak baik, memang dia hidupnya tidak baik. Jadi jangan terseret kepada kehidupan yang tidak baik. Berarti kamu lemah. Ya kan gitu. Orang yang baik pasti berkata-kata dengan baik. Pakai bahasa yang baik, nulis pun juga baik. Iya. Jadi itu sudah merupakan satu asupan hati. Kalau kamu baca yang gak bagus-bagus, yang nge-bully yang macem-macem, dan kamu terpengaruh dengan mereka gitu ya. Nanti itu jadinya adalah ayu mungkuh hilang. Rupo ayu itu butuh aura. Aura mau akan hilang. Jadi jangan baca yang gak, yang kira-kira gak bagus-bagus, itu dibuang saja. Lihat yang baik-baik, baca yang baik-baik. Terus jangan mikirkan masalah sosmed ngomong apa. Dia akan menghabiskan waktu dengan percuma. Kepikiran, wajahnya jadi ganti. Dia akan ngedrop. Perasaannya jadi ganti. Berarti kan dia tidak mencintai Indonesia. Kalau dia mencintai Indonesia, dia mencintai semua yang ada di Indonesia. Nah, nanti apapun yang terjadi pasti ada. Tapi pasti dia adalah bukan orang yang baik. Jadi, itu juga penting. Bukan hanya dari dandannya bagus, cantik, bajunya bagus. Tapi kalau kamu ngedrop, langsung gak bisa agilang pesannya bunda itu. Semua sudah ada garis hidupnya. Garis hidupmu adalah milikmu. Kamu tidak bisa dirubah oleh siapapun juga. Kecuali Tuhan Alamu tadi saya ngomong. Jadi, lebih bisa lekowo. Terus kalau bahasanya orang Jawa, semeleh. Percaya pada kehendak Tuhan. Nanti kita rundingan lagi ya. Bajunya warnanya apa. Pasti teman-teman semuanya sudah penasaran. Iya, bukan baju ini. Ini baju tadi, Ayu datang pakai ready to wear. Terus bunda gantiin. Pakai baju ini aja gitu. Kapan lagi? Sudah lama gak pakai baju bunda. Tapi nanti Ayu akan pemotretan. Foto pakai kebaya kartini untuk hari kartini ya. Untuk seluruh wanita Indonesia. Untukmu Indonesia ku Hasratku aku limpahkan. Memuja keagungan. Memuja keagunganmu Menjaga kebesaranmu Demi rakyatku dan kemanusiaan Memuja kebaya kartini ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah ikut menjadi saksi Bagi sebuah perjalanan hidup Dan bincang-bincang saya bersama dengan para sahabat Dalam Youtube channel Anak Avanti Jangan lupa bagikan kesan, pesan dan perasaan di hati Untuk memberkati banyak orang dan sesama Terima kasih sudah menjadi bagian bincang dari hati ke hati bersama dengan saya Anak Avanti Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!